Intro Bukan Eli Sugigi namanya jika tak berhasil mencuri perhatian Setelah hubungan asmaranya dengan Irfan Sebastian berakhir Eli Sugigi yang karib disapa mpok Eli ini tak kapok menjalin cinta dengan pria berondong Yang terbaru adalah Aditya Gumelar model bertubuh kekari yang tidak kalah tampan dari Irfan Sebastian Kemarin tim kami pun berkesempatan mengikuti aktivitas Po Eli dan Adit Yang kebetulan mendapat job berdua di Gorjagong, tepatnya di kota Kudus, Jawa Tengah Namun sebelum bekerja dua sejoli ini lebih dulu menikmati momen malam minggu sambil kuliner sederhana khas kota Kudus Nah ini malam minggu pemirsa kebetulan kita di alun-alun ya Di alun-alun Kudus ini banyak banget makanan Kita pengen nyoba jagung bakar jadi kasih sama bakwan bakar gitu Come on Nah pemirsa aku bakar ngasih dia challenge Ini jagung ya pasti jagung lah Gitu kan ini jagung, ini masih mentah banget Nih kok jadi masa sekarang Ini masak siapa? Ini masak kamu lah Yang masak kamu dikasih challenge Jadi kalau misalkan berhasil, ini mas rasanya ada rasa apa aja mas? Ada rasa manis Kalau aku bisa masuk ini, aku bisa bikin jawab bakar Apa hadiah buat aku dari kamu? Oh gampang Apa gue mau dilamar atau ngerepain? Dilamar Saksi ya Saksi ya Kemistri Poeli dan Adit memang tak bisa dipenciri lagi Meski baru dekat, keduanya tak canggung untuk tampil mesra Namun siapapun pasti bertanya-tanya Benarkah kedekatan Poeli dan Adit kali ini real dan bukan settingan lagi? Benarkah Adit tidak mengambil keuntungan dari kedekatannya dengan Poeli? Ini nih, banyak banget yang nanya yang settingan, 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 pansos gitu kan Bela-bela segala macem Sebenernya enggak sih, enggak sama sekali Enggak ada niatan buat settingan, bela-bela segala macem Atau lagi untuk panjat sosial, enggak sama sekali gitu kan Dekat sama dia memang pengen deket gitu kan Kalau misalnya ke depannya jauh lebih ada hubungan apapun juga Nanti kan juga semua pasti akan tahu gitu kan Jika cinta sudah bicara, dunia memang serasa milik berdua Namun tunggu dulu Poeli tak boleh terlena sebab putrinya Ulfi Damayanti Hingga kini masih belum mau berdamai Bahkan besar kemungkinan Ulfi tidak akan memberi restu Untuk hubungan ibunya dengan Adit Kalau aku tanggapan Ulfi, aku akan bilang Pasti aku bilang sama Ulfi enggak Ulfi, jangan lihat orang dari Ya kayak Ivan, Aldo, Ferry gitu Jangan samain orang tuh Aku tuh enggak pernah sampein orang sebenarnya ya Sifat Adit Aku melihat Adit tuh beda gitu Bedanya apa? Dewasa udah Dan justru aku agak malu Dan akunya agak takut Jujur kalau orang dewasa Takut ya enggak bisa bercanda Biasanya aku bercandain orang kan Hah lu gini-gini Enggak bisa bercanda Mungkin Ulfi juga belum ketemu sama Adit nih Belum ketemu sama Adit Belum istilahnya belum face to face nih Belum face to face, belum heart to heart nih gitu kan Ya nantipun Ulfi mungkin akan menilai nih Sisi baik dan buruknya seorang Aditi Agung Lelar seperti apa gitu kan Cuma kebaikan lah yang akan menjawab nantinya Gitu aja sih Jika Mpo Eli dan Adit yakin Ulfi tidak akan menjadi halangan dalam cinta mereka Lantas seperti apa rencana dua secoli ini Mungkinkah tahun depan keduanya akan menjalani hubungan yang lebih serius Kalau misalkan dari Adit sendiri Akan ada saatnya lah Akan ada saatnya ini jangan tergesa-gesa lah Slow but chill, perlahan tapi pasti Dibangin nanti gerbuk-gerbuk Gerbuknya cepat lagi Ujung-ujungnya Nggak jadi lagi Nanti yang dibilang pansos lagi Dibilang settingan lagi Gitu aja lah Jadi dinikmati, disyukuri, dijalani yaudah Ya aku sih pastilah pengen ketemu orang tuanya pasti ada, karena kita tuh... Minta dilamar. Yuk.